Anggota polisi berstatus perwira di Boyolali yang mengajak korban pelecehan seksual akhirnya dicopot. Perwira berbangkat AKP itu dicopot dari jabatannya sebagai kaset reskrim Polres Boyolali pada selasa 18 Januari 2022 lalu. Pencopotan jabatan AKP Eko Marudin ini dituangkan dalam surat telegram Kapolda, Jawa Tengah, tertanggal 18 Januari 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan Rekan Triwido Jurnalis Tribun Solo yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo Rekan Triwido Jurnalis Tribun Solo yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo Rekan Triwido Jurnalis Tribun Solo yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Ya, saya bisa saya informasikan dari Boyolali bahwa soalnya langsung juga mengecehkan pelaporan pelecehan seksual yang terjadi di wilayah kompres Jurnalis bersepanjang. Di mana yang semula diduga perwira Polri akhirnya dicopot dia bernama AKP Eko Marudin yang sebelumnya menjabat sebagai kaset reskrim Polres Boyolali. Pencopotan AKP Eko Marudin ini dituangkan langsung oleh Kapolda, Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lusi, berderingan surat telegan bernomor ST-38-Romawi-1-KET-2020 tertanggal 18 Januari kemarin. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan terhadap Eko ini selanjutnya? Ya, pencopotan ini dilakukan Kapolda, Jawa Tengah untuk mengusahkan proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku pengecekan atau terhadap pelaku jugaan pergolitan yang tidak menyangka yang dilakukan oleh AKP Eko Marudin. Untuk itu, Eko Marudin saat ini sebagai perwira di Polsa Jawa Tengah melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh SIDPROPAM Polsa Jateng. Berdasarkan informasi yang saya terima, sejauh ini sudah ada beberapa orang kaksi yang diperiksa oleh SIDPROPAM Polsa Jateng. Selanjutnya juga dari pelapor sendiri yang berinisial R, yang merupakan warga desa Bendungan Ketamatan Gimobelari, juga sudah dimintai keterangan oleh anggota Polsa Jateng. Pada hari Selasa kemarin, yakni sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di Polsa Jawa Tengah. Masih kita dalami, ada beberapa informasi yang masuk ke kita, yang kemarin kita sampaikan kepada teman-teman media bahwasannya, kita kan saya belum melihat fakta-faktanya, data-data buktinya, bukti hukumnya. Nah, setelah kita laksanakan kegiatan pemeriksaan, pendalaman, memang untuk TKP terkait dengan pelapor ini bukan di wilayah Kabupaten Boya Lali, tapi di wilayah Kabupaten Semarang. Tapi kita berkoordinasi dengan Kores Semarang, terkait dengan bukti-bukti yang kita dapatkan. Dan Alhamdulillah, data sudah kita dapat termasuk bukti-bukti pendukung lainnya.